Pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta bersama kepolisian telah melakukan pemetaan keberadaan geng pelajar. Hasilnya, hampir setiap sekolah tingkat SMA terdapat geng pelajar. PMDDI juga telah meminta kepada sekolah untuk memberikan banyak aktivitas positif, guna mengurangi aktivitas negatif, salah satunya kegiatan ekstra kurikuler. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah meminta kepada organisasi antar OSIS di wilayahnya untuk ikut mendukung menekan keberadaan geng pelajar. Namun, jika tawuran antar geng pelajar terjadi di luar jam dan lingkungan sekolah cukup sulit, karena OSIS tidak bisa mengawasi terus kawan-kawannya. Untuk itu, Pemerintah Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta mempersilahkan sekolah memberikan sanksi bagi para pelaku tawuran antar geng pelajar. Untuk kategori pelanggaran ringan, pelajar cukup mendapatkan bimbingan dari guru bimbingan dan konseling. Sedangkan kategori sedang bisa dilakukan penegakan disiplin dan jika berat, bisa alih sekolah. Bahkan Pemerintah Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta juga mendukung langkah kepolisian untuk menindak tegas keberadaan geng pelajar. Geng-geng itu memang perlu konsistensi ya. Dalam arti konsistensi itu juga menyangkut masalah kepastian menegakkan hukum atau tidak. Untuk kekerasan-kekerasan yang terjadi di publik, kalau itu spontan, belum tentu polisi itu bisa mengantisipasi. Kecuali sudah dibicarakan lebih dulu, ya itu masalah lain. Yang kemarin itu sebetulnya kan sudah ada kesepakatan antara mereka sebelum berkelahi. Tapi karena ini pidana melanggar hukum, polisi akan memproses ya. Saya minta, saya mendukung untuk minta selesaikan pidananya. Soalnya kalau nanti enggak, ya nanti mereka juga tidak akan cerah. Sebelumnya Polres Bantul mengamankan belasan pelajar yang terlibat tawuran antar geng pelajar kota Yogyakarta dengan Bantul, yaitu Stepiro dan Sase. Aksi kekerasan ini menyebabkan seorang pelajar meninggal dunia dan seorang lainnya luka-luka. Sebelum melakukan tawuran di jalan lingkar selatan kasian Bantul, mereka membuat surat perjanjian bermetrai antara lain tentang tidak boleh melapor kepada siapapun, tidak boleh visum, hingga menanggung resiko masing-masing. Herdian Giri melaporkan.